Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program Bisnis Bali News, sebuah program yang mengangkat perbincangan atau talk show berkaitan dengan dunia ekonomi. Dan kali ini di tengah pandemi COVID tentu ada pertanyaan yang cukup banyak juga disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan apa kabar lembaga keuangan di Bali. Lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan perbankan dan juga panas. Karena kita tahu bahwa dampak dari COVID ini sangat luar biasa dan Bali terutama ini memiliki dampak yang cukup besar karena pertumbuhan ekonomi Bali itu ditunjang oleh sektor pariwisata. Nah ketika persekutu pariwisata ini mengalami pukulan yang sangat telak, bahkan hampir sudah di titik hadir, nah bagaimana kondisi lembaga keuangan kita di Bali. Dan kita akan memancarai Bapak Kepala OJK Regional 8 Bali Musrat, Bapak Elianus Pong Sodak, kita akan coba untuk menggali. Karena OJK ini memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan yang ada di Bali. Apa kabar Pak Eli? Kabar baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, sehat ya. Walaupun dalam situasi pandemi COVID tetap beraktivitas Pak. Tetap beraktivitas, tetap optimis. Tetap optimis Pak, betul. Pak kalau kita bicara tentang lembaga keuangan yang ada di Bali, perbankan dan juga lembaga finance dan segala macam, bagaimana Pak kondisi di saat sekarang ini? Apakah baik-baik saja atau seperti apa gitu Pak? Ya, tentu dalam situasi COVID gitu ya, yang kita sudah berada di dalam itu kan sejak awal Maret, ya kan, sampai dengan sekarang ini, tentu ada dampak gitu ya. Ini adalah dampak terhadap ya tergantung, ya tergantung, ya tergantung apapun. Termasuk, apa itu? Sektor jasa keuangan di Bali. Nah, tapi kalau untuk sektor industri jasa keuangan sendiri, dari data kinerja yang ada di, apa, di OJK, yang disampaikan oleh teman-teman istri sampai dengan posisi Maret misalnya untuk BPR, kemudian untuk Bank Umum, ada data sampai dengan posisi April, itu masih menunjukkan perkembangan kinerja yang positif kalau kita melihat perkenaan perkembangan Bank Umum di Bali sampai dengan posisi April ini masih menunjukkan pertumbuhan yang positif kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan aset masih tumbuh sekitar 5,29% dari sisi kredit juga masih tumbuh 5,68% dana pihak ketiga juga masih tumbuh 5,7% nah NPL-nya itu malah kalau kita apa itu yes on yes, itu sekarang posisi 3,07 artinya malah menurun sekitar 1,01% loan to deposit ratio juga artinya artinya apa itu perbandingan antara kredit yang diseluruhkan dengan dana pihak ketiga itu menunjukkan intermediasi perbankan untuk bangun juga masih sekitar 80,25% jadi masih masih positif itu saat dari Maret sampai April gitu ya ini dalam yes on yes ini dalam perbandingan dengan tahun sebelumnya April tahun lalu nah ini kan masih pertumbuhan nah kalau kita melihat dari sisi nasional dibanding dengan Bali ini juga masih sekitar tumbuh juga positif misalnya aset nasional itu perbankan itu tumbuh 6,52% kredit tumbuh 5,33% DPK tumbuh 8,03% ya kan nah ini ya kita berharap tetap seperti itu kemudian kalau kita lihat dari sisi BPR BPR ya kan dibandingkan ada 135 BPR gitu kan sampai dengan posisi April ini posisi Maret karena apa ini salah satu realisasi yang diberikan oleh OJK kepada Kementerian Pembangkani Mas BPR menunda pelaporan ke OJK jadi data yang terbaru di OJK itu posisi Maret posisi Maret kalau kita melihat BPR di posisi Maret di Bali ini seras tiga punya BPR itu juga asetnya masih tertumbuh 7,67% ya dari yes on yes kredit masih tumbuh 7,16% DPK malah tumbuh positif tinggi 10,60% ya nah kemudian NPR memang ada peningkatan sedikit meningkat sebesar 0,35% sehingga itu hal yang wajar demikian juga kemarin kami fit count dengan teman-teman di pembayaran mereka juga berdampak pada COVID sekitar 60% yaitu masih sekitar 60-60% lebih yang masih normal di pembayaran sehingga secara umum pembayaran juga masih berjalan baik dalam situasi mereka sekarang ini melakukan program restriusasi jadi saya kira seperti itu gambaran mengenai perbankan pembayaran jadi kalau gambaran dari berdasarkan data yang sudah yang tersedia masih positif masih positif ya dari itu sih ini masih positif dan kita berharap juga bahwa ke depan ini bisa seperti itu ya mungkin akan ada penurunan tetapi kita masih finish masih tumbuh positif masih finish tumbuh positif selama ini karena pasti akan terdampak nanti kan gitu ya Pak kemudian OJK juga sudah mengeluarkan beberapa keputusan mungkin ada kebijakan-kebijakan apa saja yang ditujukan Pak untuk menyelamatkan atau katakanlah bagaimana mencegah agak penurunan dan menjaga likuiditas lembaga keuangan dibanding iya jadi kebijakan-kebijakan yang sudah diberatakan selama masa apabila profit ini ini kan banyak banyak kebijakan yang dibakukan salah satu yang untuk perbankan itu dan pembiayaan kemudian penggadaian kemudian PNM adalah restriputasi kredit yang sementara sekarang ini sudah berjalan itu terkait kebijakan itu ada satu kebijakan yang apa itu penilaian kualitas aset kalau kualitas aset selama ini misalnya teman-teman di bangun itu didasarkan tiga pilar itu sekarang tinggal satu pilar ketepatan membayar nah ini dimaksudkan supaya kebijakan itu tidak berdampak kepada meningkatnya kredit non-lancar di perbankan yang nantinya akan berdampak juga kepada NPL yang tinggi kemudian bisa berdampak juga kepada rentabilitas nah sehingga kalau ketepatan membayar itu ya kan direksursasi itu kan dihitung lancar sehingga tidak akan berdampak kepada yang namanya pembentukan CKPN ini salah satu kebijakan yang dibayar kepada industri dan dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lain khusus untuk menjaga likuiditas di Bali terutama yang menjadi keundangan kantor yang dan 8 itu pengawasan terhadap ban umum BPD dan BPF kita sekarang ini intens komunikasi dengan teman-teman di Berwarindo ini benar-benar dalam situasi pandemi COVID sekarang ini apa itu semangat botong royong itu memang ditunjukkan ya oleh teman-teman di Berwarindo jadi di Berwarindo itu ada namanya Satgas Satgas likuiditas jadi mereka memantau beber-berber yang dalam apa itu dalam era sekarang ini yang mengalami penurunan likuiditas yang ditunjukkan oleh cash ratio yang menurun jadi diawasi oleh Satgas itu Pak ya ini Satgas melihat kami dari sisi OJK sebagai perang kami untuk melakukan pembinaan dan monitoring kami juga melihat itu kami melihat satu-satu bahkan hari ini kita monitor itu per hari per hari dan kita rekap dengan mingguan kita lihat ini kira-kira yang dapat berdampak terhadap penurunan likuiditas itu apa kalau terjadi misalnya penarikan antar bank misalnya di BPR ini kalau tidak terlalu dibutuhkan oleh satu BPR itu jangan melakukan penarikan dulu sehingga itu salah satu yang kita lakukan dan kemudian tadi yang saya katakan sehingga itu bisa sampai dengan sekarang ini kita bisa mengandalkan likuiditas dan saya berharap teman-teman di BPR melakukan upaya optimal ini sehingga kita bisa menjaga likuiditas sekarang ini berjalan normal seperti yang saya katakan tadi peningkatan kinerja jadi satu kunci bagaimana mengawas ini secara rutin kita monitor teman-teman saya pengawas itu saya minta supaya intens komunikasi dengan pengurus BPR ini dan langkah-langkah apa yang kita lakukan termasuk kita diskusi dengan para pemimpin saham jadi mereka bisa menempatkan dana di BPR bisa mencari relasi memegang saham menempatkan dana di BPR karena untuk menjaga likuiditas ini kan kita harus melakukan upaya yang optimal dulu di internal jadi internal itu ya di BPR yang sendiri masing-masing melihat memonitor kira-kira yang tadi itu ada penempatan cadangan mereka berupa deposito di uang lain yang di bank umum itu dicairkan masuk ke BPR untuk menjaga likuiditas kemudian kali itu pemimpin saham bisa menempatkan dana tidak saling menarik antar bank untuk menempatan antar banknya sehingga kita bisa menjaga kondisi likuiditas sampai dengan hari ini dan kita akan upayakan jaga terus kalau misalnya saya tidak berharap akan terjadi seperti itu kalau misalnya upaya langkah-langkah seperti itu kita sudah lakukan dengan optimal tapi tetap ada yang bermasalah adalah kebijakan pemerintah yang tadi apa itu ada penyangga likuiditas ya kan yang berku itu kan itu ada ada PP23 itu bagian dari itu tapi itu yang terakhir kalau misalnya itu tadi saya bicara mengenai BPR kalau bank umum misalnya berpusatnya di Jakarta bank umum itu dia harus melakukan langkah-langkah upaya untuk di internal dulu dia masuk ke pasar uang antar bank jadi kalau dia kekurangan likuiditas akan adanya dia masuk pasar uang antar bank dia pinjam ke bank lain yang masih kemudian dia masuk yang namanya repo repo purchase agreement itu dia punya surat beragam dia jual ke bank Indonesia supaya mendapatkan likuiditas itu dalam ada mekanisme dan ada aturan setelah semua itu dilakukan maka dalam PP itu juga akan ada yang namanya fasilitas likuiditas jangka pendek itu keundangan Bank Indonesia itu juga bisa dimanfaatkan itu juga sekarang ini saya kira teman-teman di BI sudah sedang menyusun juknis bagaimana itu kalau semua langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh perbankan tetapi ternyata masih kesulitan likuiditas maka masuklah ke yang tadi yang terbaru ini yang menggunakan namanya penyangga likuiditas yang merupakan bantuan dari dana dari pemerintah ya bantuan penyangga itu kan nah dana penyangga itu itu kita sudah kenal sekarang ini yang namanya Bank Peserta dan Bank Pelaksana Bank Peserta itu itu nanti pemerintah akan menempatkan dana di sana dana ini dijamin oleh LPS sehingga siapa yang butuh likuiditas ini akan masuk melalui mekanisme itu dia akan masuk ke ini Bank Pelaksana kan masuk ke sana sehingga harapan kita dengan apa itu nanti ini akan diperlakukan ya kita berharap bahwa kondisi likuiditas industri dasar kewantusnya diperbankan ini itu tetap terjaga sehingga kondisi secara keseluruhan perekonomian kita tetap kita jaga karena saya kira memang perbankan ini kan peran sangat vital di dalam melakukan fungsi intermediasi intermediasi untuk fungsi apa itu apa pembangunan ekonomi kalau ini kita tidak kita jaga risikonya sangat bagus dan Pemerintah sudah menyiapkan beberapa instrumen-instrumen lah ya bagaimana menjaga baik kalau kita bicara konteks Bali ini kan pariwisata sangat berperan penting nah ada tidak kalau Pak Eli mengamati apakah Bali ini dari segi sektor perbankan ini terdampak lebih besar tidak dari daerah lain dalam pengamatan Pak kalau itu jelas kalau dari sisi pariwisata karena kita di pariwisata Bali ini kan kalau data ya sekitar tergantung pada pariwisata sekitar 53% sehingga kita melihat sekarang ini apa itu dampak kepada wisata ini luar biasa kebunian hotel sudah ada yang nol terus dampak-dampak ikutannya karyawan kemudian supplier ke hotel itu misalnya yang supplier sayur dan sebagainya ini kan terdampak semua sehingga ini memang saya kira luar biasa dampaknya kalau dari OJK Pusat misalnya apakah ada pesan khusus kepada OJK Bali bagaimana mengawas perbankan di Bali karena pariwisata sudah diakit begitu jatuh ada pelakang khusus kita setiap sewaktu walaupun jubur itu ada video conference kita dimonitor juga dan kita laporkan perkembangan-perkembangan termasuk koordinasi dengan teman-teman di Bank Indonesia koordinasi tetap berjalan baik kalau kita bicara tentang new normal sekarang dunia perbankan kita bicara Bali konteksnya apakah ada persiapan khusus dari OJK untuk mengarahkan bank ini bergerak di new normal atau berjalan seperti biasa saja dalam masa pandemi positif untuk arahan ke new normal saya kira OJK kita melakukan disanya disampaikan oleh pemerintah dengan mengenai karya kesana tetapi dari pandangan saya terkait dengan new normal ini ini saya kira langkah yang positif kita bisa menggerakkan kembali ekonomi yang saat ini katakanlah tidak bergerak sektor UMKM dan usaha yang lain itu kan tentu dampaknya luar biasa terhadap gairah ekonomi luar tumbuh lagi sehingga nanti pasti akan berdampak kepada tadi pertumbuhan ekonomi yang mungkin tadi katakanlah turun itu bisa mungkin landai seperti itu atau mungkin tidak turun tapi naik lagi ini kita harapkan dengan new normal itu tetapi jangan tetap kita menjaga kesehatan protokol kesehatan kita sehat ekonomi juga jaman saya kira itu hal yang menurut saya sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah dan kita mendukung teman-teman perbankan saya kira selama ini kan teman-teman perbankan juga kan ada yang melakukan fungsi pelayanan kalau kita melihat misalnya kita ke bank mandiri kita ke bank lain itu masih banyak yang antri melakukan pelayanan tetapi memperhatikan protokol pemerintah sampai saya melihat itu kalau saya kemengkaran jalan melihat situasi ini ada yang sampai di luar tetapi tetap menjaga ini kan buruknya artinya sebenarnya lembaga keuangan perbankan ini sangat menyebut positif kalau misalnya karena itu akan membantu kalau kita baca mungkin terakhir sesuai closing statement juga dari Pak Eli berkaitan dengan mungkin ada saran atau ada himbawa tidak terbaik kepada lembaga keuangan ataupun kepada nasabah masyarakat Pak dalam kondisi COVID-19 apa yang mesti dilakukan Pak saya kira memang kita berada dalam situasi yang apa namanya sulit ya tapi tetap kita optimis bahwa selalu pasti ada jalan keluar pasti kita akan bisa menghadapi pasti bisa keluar dari perjuangan melalui COVID-19 ini oleh karena itu saya kira sudah sangat jelas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka kita apa itu untuk mencegah penyebaran virus nah ini kan sebenarnya tergantung dari individu masing-masing ya kan jadi saya berharap kepada semua teman-teman saya di industri ya kan kepada keluarganya kepada masyarakat tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah supaya kita bisa apa itu tidak tingkat penyebaran itu bisa berkurang menurun kita sudah melihat beberapa apa itu daerah kan sudah mulai menurun dari tingkat yang ukuran RORT itu kan sudah dibawa satu kan gitu kan sehingga PSBB 8 kalau kita dibalikan tidak memperlakukan PSBB kan gitu kan sehingga kegiatan ekonomi saya melihat terutama di dalam pasar ini masih berjalan dan itu saya kira bagus karena ya kalau misalnya kita di rumah terus kita ketakutan kan gitu kan ekonomi gak jalan malah kita bisa lumpuh total sehingga tetap berjalan ekonomi ya mungkin juga pemerintah saya membaca berita-berita mungkin julie juga ya saya gak tahu tapi ini pariwisata udah mulai udah-udahan tapi tetap berhati-hati tadi sehingga memperhatikan protokol kesehatan supaya kita aman gitu terima kasih terima kasih Pak Elianus Konsodak kepala OJK regional 8 Bali Nusra yang sudah memberikan kita semacam satu catat yang penting kita harus optimis dan lembaga atau keuangan di Bali sebenarnya dalam kondisi yang baik-baik saja kalau nanti akan terpengaluh tapi ada optimisme yang harus kita tetap bangun dan OJK terus mengawasi mengawasi akan per hari agar likuiditas ini bisa betul-betul jadi masyarakat saya kira mungkin catatan kita adalah mungkin tenang-tenang saja jadi kondisinya baik-baik saja sehingga kita bisa beraktivitas lagi normal, segera dan semoga badai ini segera demikian wawancara saya di Business Bali Nus sampai jumpa di Business Bali Nus berikutnya